Selamat datang semuanya di TC Honda Al Jatim TC Honda Al Jatim melayani pemula mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur Untuk Jawa Timur gratis songkosirembak pembelan cash ataupun kredit dan jamin murah semurah-murahnya Saat ini saya masih berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur Bahkan di Indonesia Timur disini pusatnya teman-teman disini tempatnya Nah kebetulan ini bagian belakangnya bagian tempat penitipan mobil sementaranya Mobil-mobil yang disini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit Ini mobil baru sumungan teman-teman dari ujung sana hingga ujung sana Kemudian untuk video kali ini Video kali ini kita bahas yang langkah-langkah di Honda ya teman-teman Sebentar ya sumot dulu Nah untuk sumotnya dia seperti ini Mobil langkah yang akan kita bahas yaitu Honda HR-V RS Turbo HR-V versi yang tertinggi Contoh warna SKP atau warna coklat atapnya hitam Kemarin kan kita sudah bahas yang warna merah marun Sekarang giliran yang warna coklat begini Untuk tampak dari depan Tampak dari depan dia kelihatan guagah banget ya teman-teman Untuk grill Untuk grill ini grill ciri khas daripada Honda HR-V tipe RS Turbo Ini nggak ada di Honda HR-V tipe lainnya Kalau RS Turbo dia bentuknya belah ketupat seperti ini Warnanya chrome Kemudian dilengkapi tulisan RS di bagian kanan bawah Kemudian untuk bagian tengahnya Ini ada lambang Honda yang lumayan gede Kemudian untuk lampu Untuk lampu apapun Honda HR-Vnya dia sudah LED teman-teman Baik Honda HR-V tipe terendah hingga HR-V tipe tertinggi Ini LED-nya dia warnanya putih sudah modern Kemudian anti panas kemudian dan awet juga Kemudian untuk fog lamp Untuk fog lamp dia ada di bagian bawah sini Dia terbuat dari lampu LED juga Warnanya putih Mari kita hitung ada berapa bar 1, 2, 3, 4, 5 bar Nah ini dia tampak dari depan Honda HR-V RS Turbo Warna SKP atap hitam Atau warna coklat atap hitam Saya yakin buat teman-teman yang punya mobil ini Sangat-sangat bangga teman-teman Ini warna langka Warna yang jarang ada di jalanan Kemudian untuk tampak dari samping Tampak dari samping dia seperti ini Untuk velg Untuk velg sih gak ada perbedaan dengan tipe SE Detailnya seperti ini Warnanya juga sama Warnanya abu-abu Kemudian modelnya 5 kembangan 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian untuk detail selanjutnya Ini ada body kit yang melingkar ya teman-teman Untuk body kit yang melingkarnya ini Dia warnanya hitam glossy Atau hitam kilap Dia berbeda dengan tipe SE Kalau tipe SE dia memang warnanya hitam Tapi untuk tipe SE ini dia tidak tilap ya teman-teman Atau hitam dolf Kemudian untuk tampak dari belakang Tampak dari belakang dia seperti ini Honda Harvey tipe RS Turbo Atau Honda Harvey tipe tertinggi Untuk stop lamp Untuk stop lamp Dia warnanya clear ya teman-teman Ini berbeda dengan tipe SE Kalau tipe SE atau tipe di bawahnya Untuk stop lampnya dia warnanya merah Kalau yang ini dia warnanya pening atau clear Kalau mesinnya nyala Pastinya ini juga ada lampu LED-nya kecil-kecil Ini nyala teman-teman Dari ujung sini hingga ujung sana Kemudian untuk detail selanjutnya Untuk weeper Untuk weeper jelas sudah ada Ini Honda HRV loh teman-teman Pasang nggak ada weepernya Untuk detailnya dia seperti ini Dijua jengkalan Kemudian untuk defoker Untuk defoker belakang sudah tersedia Ini ada kawat-kawat pemanasnya Jadi anti embun untuk mobil ini Kemudian untuk kaca film Untuk kaca film sudah terpasang Ini merknya wind cost teman-teman Untuk kegelapannya Bagian depan 40% Kemudian untuk kelilingnya Dia 60% keliling itu samping dan belakang Ini kaca film tanda daripada Honda Yang sudah lumayan gelap Kemudian sudah anti tilang Jadi nggak usah ditambah-tambah lagi Nggak usah di upgrade-upgrade Buat digelapin lagi Ini sudah lumayan gelap Kemudian untuk detail selanjutnya Detail selanjutnya Masih ada tulisan RS Turbo Di bagian kanan bawah Kemudian tulisan Honda HRV Di bagian kirinya Kemudian berhubung ini tipe RS Atau yang tipe Turbo Dia kenalpotnya ada dua teman-teman Ada di kanan satu dan di kiri satu Ini bukan hanya buat hiasan aja Tapi ini memang benar-benar bekerja Tuh detailnya seperti ini Dual kenalpot daripada Honda HRV tipe RS Kemudian mari kita lihat interiornya Untuk interior dia seperti ini Kalau interior sih hampir mirip yang digunakan Di Honda HRV tipe SE Atau special edition ya teman-teman Dia sudah full hitam semua Mulai dari atapnya hitam Kemudian jognya hitam Kemudian dashboardnya hitam Kemudian untuk door trimnya Dia warnanya hitam juga Kemudian untuk detail selanjutnya Untuk detail selanjutnya Untuk steer Untuk steer Dia sudah model TIT dan telescopic TIT itu yang bagaimana pak TIT itu steernya bisa naik turun seperti ini Kemudian kalau telescopic pak Telescopic itu steernya bisa maju mundur teman-teman Jadi berapapun tinggi badan pengumudi Daripada Honda HRV Pastinya nyaman pakai mobil ini Kemudian untuk detail selanjutnya Untuk steer Untuk steer ini banyak banget tombolnya Kiri ini buat pengaturan audio sebelah sini Kemudian kanan ini pengaturan Honda Sensing Ya teman-teman Untuk Honda HRV Apapun Honda HRV-nya Sudah ada Honda Sensing-nya Kemudian pak Honda Sensing itu Apa sih pak Honda Sensing itu fitur keamanan yang top dari Honda Adanya fitur mengurangi benturan Dengan cara mengirim otomatis Kemudian ada juga fitur yang membantu mobil tetap di market jalan Kemudian masih banyak lagi fitur-fitur Daripada Honda Sensing yang jelas Itu fitur keamanan Yang membantu supir tetap aman di jalan Kemudian untuk detail selanjutnya Detail selanjutnya ini ada paddle shift ya teman-teman Paddle shift itu apalagi pak Fiturnya kok banyak banget pak Paddle shift itu mobil metik Seolah-olah jadi mobil manual Kalau mobil metik jalannya memang begini teman-teman Kalau ada paddle shift-nya Dia ada hentakannya Set dan set Nah itu fungsi paddle shift Kemudian untuk detail selanjutnya Detail selanjutnya untuk head unit Untuk head unit ya model tanam Kemudian ini sudah touch green Lumayan panjang Kemudian lumayan lebar juga Ini juga sudah support Dengan kamera mundur yang ada di belakang tadi Kemudian sudah support dengan Honda Lensport yang ada di kiri Kemudian untuk detail selanjutnya Detail selanjutnya di bawah head unit Ini ada lampu hazard yang lumayan gampang Yang gaunya lampu hazard itu lampu darurat Tuh detailnya seperti ini Kemudian di bawah hazard Di bawah hazard ini ada AC ya teman-teman AC digital modelnya retro Digital di bagian atas Kemudian retronya itu model putar-putar Kiri kepasnya Kanan temperaturnya Kemudian dilengkapi Defoker depan Defoker belakang Kemudian on-offnya ada di bagian sini Kemudian untuk detail selanjutnya Untuk charger Untuk charger ini ada tiga ya teman-teman Dua model USB Kemudian satunya model lecture Atau model colokan dua belah kot Seperti ini Lumayan banyak Tiga biji charger Kemudian untuk detail selanjutnya Untuk perseneleng Untuk perseneleng Dia bentuknya kecil minimalis Dengkapi pengunci di bagian ujungnya Kemudian untuk gear Untuk gear ini ada P buat parkir Kemudian ini R buat mundur Kemudian N buat netral Kemudian ini D Ini buat drive atau berkendara normal Atau mobil maju Kemudian untuk D ini Juga bisa dikombinasikan Dengan tiga mode berkendara Atau drive mode Drive mode itu apalagi pak Drive mode itu Tiga mode berkendara Teman-teman Ada mode irit Atau mode eco Kemudian ada mode normal Kemudian satu lagi Mode spot Atau mode salib Salib Atau gasnya Endeng Untuk mode spot ini Bisa dikombinasikan Dengan paddle safe Yang ada di steer tadi Kemudian untuk detail selanjutnya Detail selanjutnya Untuk hand rim Untuk hand rimnya Ada dimana ya teman-teman Ini kok gak ada hand rimnya Hand rimnya itu Ternyata ada disini Semua Honda HRT Honda HRT Tipe terendah Hingga versi yang tertinggi Untuk hand rimnya Dia sudah pakai elektrik Atau rim jari Ini pengoperasiannya Sudah hampir sama Yang pakai tangan Untuk pengoperasiannya Tinggal ditarik ini Mode ngerim ya teman-teman Kemudian kalau melepas rim Tinggal ditekan satu kali Begini Itu melepas rim Kemudian Ring kabel bagger Di bagian bawahnya Braket ini Fungsinya saat tanjakan Ataupun saat lampu merah Kemudian untuk bangku yang kedua Untuk bangku yang kedua Dia muat tiga orang Teman-teman Ditandai adanya Tiga headrest Satu Dua Dan tiga Kemudian untuk Detel selanjutnya Detel selanjutnya Ini bagian yang ditunggu-tunggu Ya teman-teman Ini panoramic glass roof Namanya teman-teman Untuk Honda HRT Tipe RS Dan Tipe SE Dia sudah ada Panoramic glass roof nya Untuk bagian depan Dia model sleding Kemudian untuk bagian belakang Dia model Kenop begini Teman-teman Tuh Ini glass roof Daripada Honda HR-V Nah untuk detailnya Dia seperti ini Panoramic glass roof Daripada Honda HR-V Ini pengalaman baru Ya teman-teman Bisa lihat hujan Ketika teman-teman Di dalam mobil Mungkin cukup sekian Teman-teman Video dari saya Kalau ada salah kata Saya mohon maaf Jangan lupa Di like dan subscribe Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Beli mobil Honda Ingat 182-331-421-421 Terima kasih teman-teman 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton